Halo selamat malam, selamat pagi dan selamat siang semuanya Jumpa lagi bersama saya di channel seputar rongsok Gimana channel ini mengasih tutorial seputar rongsok dan edukatif juga informatif Baik teman-teman, di video kali ini seperti teman-teman lihat ya ini ada 1 unit mobil teman-teman seperti ini Nah ini Hyundai ya, ini Made in Korea teman-teman seperti ini Nah ini untuk mobil ya, sebenarnya ini masih hidup teman-teman Dan kemarin saya coba ya untuk menawarkan ya Dengan harga 15 juta teman-teman Kan lumayan ya bisa buat mudik, ya bisa buat bersilaturami dengan keluarga Namun teman-teman kayaknya ini sudah 1 minggu tidak laku ya Ya kalau tidak laku mau gimana lagi teman-teman Ya seperti biasa kita bongkar-bongkar lagi Karena memang ya ini saya membelinya dengan harga 5 juta 500 Dan dengan tujuan seperti biasa teman-teman ya Saya membelinya dengan tujuan dibongkar teman-teman Seperti ini ya Dan seperti biasa saya membeli mobil seperti ini ya Biasanya itu di sekitaran 5 juta ya Berhubung ini untuk ring ya atau roda ini memakai baling-baling teman-teman Jadi jenis tebelan ya Makanya ini saya membelinya dengan harga 5 juta 500 Oke kita langsung proses ya untuk pembongkaran Nah ini ya untuk bagian pintu sebelah kiri ya sudah terbongkar teman-teman Atau sudah terpotong ya seperti ini Nah ini dia teman-teman ya sudah terpotong ya untuk bagian pintu sebelah kiri teman-teman Seperti ini ya Namun ini mobil ya karena Susah untuk dicarikan alatnya ya teman-teman Padahal ini sangat kokoh ya terlihat dari bodi teman-teman Dan juga ini di jenis kabin ya Atau kaleng-kaleng mobil ini teman-teman Ini agak kokoh ya kalau kita ketuk teman-teman Jadi agak tebel ya Ini mengadain Korea tapi tebel ya Seperti buatan-buatan Eropa teman-teman Nah ini kita proses lagi untuk Pemotongan pintu sebelah kanan teman-teman Seperti ini ya Dan ini yang membongkar masih kangru ya teman-teman Seperti biasa ya Dan ini ya untuk bagian pintu Sudah terbongkar teman-teman Seperti ini ya kita tinggal angkat Untuk bagian plastiknya ya atau jenis emberanya Seperti ini Karena memang di dalamnya ini ada kabel teman-teman Ada kabel-kabel ya karena ini sudah Digital ya teman-teman untuk membuka pintu Dan ini untuk bagian mesinnya teman-teman Seperti ini ya Dan untuk mesin juga ya Di jenis sedan seperti ini Ini cukup besar teman-teman Untuk mesin ya seperti ini Dan ini bagian apa Kabel-kabel juga teman-teman ya Kabel bodi ini juga Terlihat banyak teman-teman Terlihat sangat banyak sekali ya Karena memang ini juga sudah AC ya teman-teman Nanti kita bakar ya untuk jenis kabel Seperti biasa teman-teman Nah ini untuk posisi sekarang ya Untuk cup ya sudah terbongkar juga Pintu juga sudah terbongkar teman-teman Seperti ini ya Namun ini cuaca ya teman-teman Ini lumayan panas ya Dan kita bawa ke dalam teman-teman Seperti ini ya Nah ini sudah di dalam ya teman-teman Nah seperti ini Untuk bagian jok juga sudah selesai Terbongkar teman-teman Nah ini bekas pintu-pintunya ya Ini untuk bagian kabel Sudah kita angkat Nah ini masih ada beberapa kabel Yang belum terbongkar semua teman-teman Karena memang di bagian kabel ini ya Cukup banyak teman-teman Untuk di jenis mobil Hyundai ini ya Nah ini barang-barang yang sudah selesai Terbongkar teman-teman ya Ini tinggal kita penimbangan ya Untuk jenis bekas jok maupun bekas pintu teman-teman Seperti ini Nah ini kita lanjut untuk pemotongan bagian tutup bagasi ya Seperti ini bagasi belakang ya Nah ini sudah terbongkar teman-teman Tinggal memotong bagian hidroliknya ya teman-teman Seperti ini kita potong kembali ya Oke saksikan videonya sampai selesai Supaya teman-teman tahu ya berapa hasil dari satu unit mobil Hyundai ini teman-teman Hyundai Vega ya Seperti ini Nah ini kita potong untuk bagian atap Seperti ini teman-teman ya Untuk bagian atap kita potong lagi Namun memang teman-teman ya Untuk di bagian kabin ini cukup tebal juga teman-teman ya Maka pelatnya ini pelat tebal teman-teman Ini kita masih proses pemotongan atap ya Belum selesai Ini kita potong panjangka yang sebelah kiri teman-teman Seperti ini ya Nah ini sudah terangkat ya teman-teman Untuk bagian atapnya ya Nah kita lanjut untuk pemotongan yang belakang teman-teman Kita potong ya untuk bagian belakang seperti ini Nah ini sesudah terpotong nanti kita bagi dua lagi teman-teman Dan ini kabel-kabel bodi ya Seperti ini teman-teman ini cukup banyak ya Dan untuk kabel bodi ini pitingannya juga sudah dibersihkan teman-teman Ini kita tinggal membakarnya Supaya bersih jadi tembaga teman-teman Seperti itu ya Ini yang belum selesai terpotong Ini kita masih proses ya untuk pemotongan Oke kita langsung ya ke penimbangan teman-teman Untuk penimbangan yang pertama ya ini ada 75 kg Dan ini penimbangan yang kedua teman-teman ya Untuk penimbangan yang kedua ini ada 60 kg Dan ini timbangan yang ketiga ya teman-teman Untuk yang ketiga ini berhubung disini mengatir lampu ya teman-teman Ini kemalaman juga ya Ini ada 88 kg Tapi mudah-mudahan sama teman-teman terlihat ya Untuk timbangan yang keempat ya Ini cuma 44 kg teman-teman Ini tidak memakai bandul ya Dan 44 kg Dan ini timbangan yang kelima Ada Satu kintal Kita lihat ini Satu kintal 9 kg teman-teman Ini untuk timbangan yang ke enam ya Yang ke enam ini ada 92,5 teman-teman ya Ini 92 kg ya Dan selanjutnya ini Ini 50 tambah Ya 33 ini 83 kg teman-teman Oke kita lanjut ke penimbangan ya 50 tambah 32 kg teman-teman ya Dan ini penimbangan mesin ya teman-teman ini sudah siang lagi ya Ini untuk mesin ada 49 Nah untuk bandul sendiri ini memakai satu kintal ya Berarti ini ada 149 Nah ini jenis tebelan ya teman-teman atau aluminiumnya Ini ada 34 ya Ini ada 34 ya dan bekas radiator itu ada 6 kg teman-teman Berarti 40 ya Nah ditambah ini sama roda ya teman-teman ini 4 ya 4 x 8 ini 32 Berarti untuk tebelan ini 72 kg teman-teman Dan ini hasil tembaga ya dari kabel bodi Ini ada 8,6 Lumayan cukup berat juga ya teman-teman untuk tembaganya ya Nah disini ada jenis impact ya teman-teman yang tidak ditimbang ya Namun untuk jenis impact ini juga banyak teman-teman ya Ini ya kurang lebih kita taruh di rincian Satu kintal ya untuk jenis impact Dan ini untuk rinciannya teman-teman Untuk besi ya semuanya dapat 7 kintal 82 kg x 5300 Jumlahnya 4.144.600 Dan tebelan 72 kg x 22.000 Jumlahnya 1.584.000 Dan tembaga 8,6 x 98.000 Jumlahnya 842.800 Dan impact 1 kintal x 1.500 Jumlahnya 150.000 Dan untuk total keseluruhan ini Dapat 6.721.400 Saya membelinya dengan harga 5.500.000 Berarti ini ada sisanya 1.221.400 Alhamdulillah Ini cukup besar teman-teman ya Karena memang ini bahannya ini ya Untuk merek kunda ini Tebal teman-teman Jadi untuk besinya ini Lumayan banyak Juga tebalannya Alhamdulillah ya teman-teman Cukup besar ya Untuk lebihnya Ini pun ya teman-teman Ini harga masih harga penerimaan ya Bukan harga penjualan ya Harga penjualan lain lagi teman-teman Oke Di video kali ini Saya hanya tutorialkan 1 unit kendaraan Jenis Kundai APK ya teman-teman Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Khususnya Bagi Pemula yang masih Keliling ya Bila mana Menemukan barang seperti ini Ya jenis kunda ini Sudah punya Patokan Sudah punya Anggaran Jadi seperti itu ya teman-teman Oke Semoga Bermanfaat ya Akhiri kita ketemu Di video berikutnya